Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung laga tim nasional sepak bola Indonesia melawan Filipina dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Glora Bung Karno pada selasa malam. Presiden Joko Widodo tampak memakai kaos putih lengan panjang yang dipadukan dengan jangkip timnas Indonesia berwarna merah. Sementara Ibu Iryana memakai baju panjang putih, keduanya duduk di tribun VVIP bersama sejumlah pejabat negara lainnya tanpa mendampingi Presiden antara lain Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, dan Menko Minfo Pudi Ahri Setiadi. Diketahui dalam laga ini Indonesia berhasil menang 2-0 berkat gol Tom Hai pada babak pertama dan Rizky Rido pada babak kedua. Kemenangan ini cukup membawa Garuda menempati posisi kedua klasmen akhir grup F dengan 10 poin untuk lolos ke putaran ketiga sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Menemani pemuca klasmen Irak yang sudah lolos terlebih dahulu. Presiden Jokowi juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak atas hasil yang didapatkan Timnas Indonesia kali ini. Ya saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde tiga kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala Asia 2027. Ya semuanya kita syukuri yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa. Luar biasa. Semuanya baik lah saya enggak, jangan memilih satu-satu. Semua baik, semua baik.